Kesabaran Bojanhodak membuahkan hasil, kini Alberto menjadi back yang disegani. Kabar buruk dari pemain andalan Persib, Bojanhodak pahami situasinya. Pelatih Persib Bandung, Bojanhodak tak memungkiri peran Alberto Rodriguez di sektor pertahanan timnya sangatlah vital. Ini menjadi bukti bahwa Alberto Rodriguez berhasil melewati proses adaptasi secara baik setelah bergabung dengan Persib. Di awal musim, Bojan mengakui Alberto acapkali melakukan kesalahan fatal. Hasilnya, gawang Persib di awal musim benar-benar rapuh, terutama di empat laga awal karena kebobolan sebanyak 10 gol. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu memaklumi kesalahan yang dilakukan back asal Spanyol tersebut. Baginya, ini adalah hal yang normal karena Persib menjadi tim pertama yang dibela Alberto setelah lama berkarir di tanah kelahirannya. Oke bisa dilihat ketika dia baru tiba, dia memang banyak melakukan kesalahan. Tapi itu hal yang normal untuk pemain yang baru tiba, di Indonesia kata Bojan. Ia menjelaskan, Alberto memerlukan waktu adaptasi yang cenderung lebih lama. Akan tetapi ia tak mempermasalahkannya, karena kini Alberto sudah kembali di jalur positif dan mampu menunjukkan kontribusinya di dalam lapangan. Ketika baru bergabung dia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyatu dengan tim dan memahami perbedaan budaya, perbedaan gaya bermain dan banyak hal lain yang tentunya berbeda tutupnya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara soal keputusan Mark Klok untuk meninggalkan timnas Indonesia setelah laga kontra Vietnam di Stadion GBK, Jakarta. Klok memutuskan meninggalkan timnas Indonesia karena cedera yang mengharuskannya menjalani pemulihan di Singapura dan dipastikan absen saat Indonesia tandang ke Markas Vietnam pada selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Sebelum gabung dengan timnas Indonesia, Klok memang diketahui mengalami cedera, namun dia memaksakan diri untuk bermain dalam beberapa pertandingan terakhir Persib dengan dibantu obat peredah rasa sakit. Bojan Hodak cukup memahami situasi yang saat ini dihadapi oleh Klok dan dia mendukung keputusan anak asuhnya untuk terbang ke Singapura menemui dokter spesialis. Sebelumnya, Mark Klok memutuskan untuk meninggalkan timnas Indonesia setelah laga kontra Vietnam. Hal itu disampaikan Klok lewat Instagram storiesnya. Hei semua, saya ingin memberi update kondisi saya. Saya meninggalkan timnas Indonesia hari ini untuk menjalani penyembuhan di Singapura karena cedera saya, tulis Mark Klok. Saya bermain dengan penuh rasa sakit akhir-akhir ini. Berhubung kesibukan dan jadwal padat ke depan, ini waktunya saya menyembuhkan masalah supaya kembali siap lagi bermain 100% untuk Persib. Terima kasih atas dukungannya, lanjut Mark Klok. Klok sendiri pada laga Indonesia VS Vietnam di GBK, sebenarnya masuk dalam daftar susunan pemain DSP sebagai cadangan. Namun dia tidak dimainkan oleh pelatih Sinta Eyong.